hai oke jumpa lagi di kucing babon jadi di video ini gue bakalan kasih tahu untuk kalian untuk umur berapa hari anak kucing terbuka matanya Nah jadi mungkin banyak yang belum paham dan mengerti tentang anak kucing ya berapa hari dia bakalan terbuka matanya Nah jadi sebelum gue jelasin sini di video ini buat kalian harus tahu dulu ya guys ya kalian harus tahu dulu anak kucing itu terbuka matanya itu mulai dari dia lahir sampai nanti dia bisa berjalan kalian harus hitung dulu ya tanggalnya sampai dia melahirkan sampai nanti dia bisa berjalan sampai dia bisa terbuka matanya kalian harus hitung ya harinya biar kalian tahu dan paham oke nah yang kedua kalian juga jangan sampai memaksanya untuk membuka matanya ya itu sangat tidak disarankan dari gue guys ya itu salah banget jadi kalau kalian mau menunggu membuka matanya anak kucing kalian itu kalian harus sabar guys ya dan kalian harus tahu juga untuk berapa harinya atau umur anak kucing itu terbuka matanya guys ya Nah jadi di video ini gue bakal kasih tahu biar kalian berusaha kelamaan lagi oke oke umur berapa hari anak kucing itu terbuka matanya ya Nah jadi yang umum itu biasanya 7 hari ke paling lama 10 hari hari ya tapi 7 hari itu bukanlah sumpul terbuka itu butuh proses 7 hari itu biasanya satu duluan terbuka satu dulu nah nanti pas berapa harinya nah satu lagi nah itu saat walaupun dua-duanya terbuka itu enggak langsung full terbuka yaitu bisa sipit dulu nah sipit itu biasanya enggak full ya Nah nanti kalau udah berapa harinya lagi nah itu baru full seperti itu guys ya itu biasanya seminggu itu lebih lah itu baru full seperti kucing gue ini guys ya Nah jadi seperti itu jadi kalau untuknya masih pemula saran gue jangan di sekali-kali kalian untuk memaksakannya untuk membuka matanya atau memberikan obat tetes ya itu jangan saran gue tunggu beberapa hari sekitar 7 hari kalau nggak paling lama sepuluh hari ya itu baru terbuka seperti itu ya guys ya semoga kalian paham dan mengerti Nah kalau kalian belum paham sekali komen di video ini Oke nah seolah biasanya kan banyak orang yang masih pemula itu masih belum paham dan mengerti ya soalnya kan dia belum menghitung dari harinya dia melahirkan sampai dia itu membuka matanya dia belum menghitung ya makanya dia agak yang masih pemula ini masih bingung itu kapan terbuka matanya Nah jadi mungkin ada yang belum paham ya Jadi kalian harus menghitungnya dia melahirkan tanggal berapa sampai seminggu itu bakal terbuka seminggu lebih itu terbuka full ya seminggu lebih terbuka full seperti itu ya guys nah ini udah pada pinter eh Hai keluar dari kandang soalnya dia udah jelas banget matanya ya udah jelas banget terbuka dan udah terang banget dia ngeliat eh Hai induknya pintu keluar dimana dari kandangnya detet sendiri ya tuh udah pada keluar sendiri nah jadi udah udah pinter semua sosial ini enggak mau ya enggak mau di dalam kandang soalnya tidak tidak di dalam kandang itu ada pengangat untuk anak kucing untuk pengangat ya soalnya itu kan kegunaannya bagus banget ya itu pernah gue bahas juga tinggal kalian tonton aja di channel gue di kucing babon nah ini dia di luar aja nah jadi seperti itu guys ya Nah ini mau keluar Oh mau mau kemanis udah pinter juga berjalan tuh udah lancar banget soalnya udah udah jelas banget ya ngeliat eh pintunya ya pintu kandangnya tuh gimana keluar lagi nih udah paham soalnya dia oke guys seperti tau semua kalian mengerti nah ini gue kasih tahu lagi ya jadi tujuh hari itu ya jadi hari untuk tujuh hari itu enggak langsung full ya kalian pahami dulu tujuh hari itu enggak langsung terbuka yang full terbuka itu biasanya seminggu udah tujuh hari lebih ya tujuh hari lebih atau seminggu lebih itu baru full terbuka semua matanya guys seperti itu ya paham kan sampai disini guys semoga kembali kebagian ya selalu banyak banget susunya nah di gue kasih buat hidupnya si e-mail ini kasih oke makanan wayfood ya maka kayak makanan wayfood sendiri makanan wayfood untuk ke kucing menyusui itu itu pernah juga gue bahas itu pernah gue bahas tinggal kalian tonton aja di channel gue oke sampai sini guys semoga penuh ke ajang lupa untuk subscribe di like dikembang dan di share biar usah banget terus buat video buat kalian oke selamat menikmati selamat menikmati